Ya selamat bertemu lagi teman-teman para penggemar bawang sayur kelapa Ini kali ini saya ketemu lagi dengan Kang Batok ya Di tempat yang berbeda di Jatuh Seni Iblisina Ini saya punya bahan ini kebanyakan kelapa sayur ya Yang sudah gede gede banget Udah tahunan nih mungkin udah 1, 2, 3, 4 tahun ada ini Awalnya ditanam teman-teman karena malas, sibuk dan sebagainya Ini akhirnya nembus Kang Asep nembus Sekarang bonggongnya sudah gede gede Nah kita akan serahkan nih pada salah seorang penghobi bonsai kelapa Kang Asep mau dibebanain prosesnya yang penting selamat Ya dan indah pada waktunya Begitu Kang Asep, siap Kang Asep Cantap, terus dulu dong Jadi saya dapet tantangan nih dari Pak Edi Ini untuk mindahin bonggol-bonggol yang besar-besar ini nih Jadi teman-teman bisa dilihat bonggolnya Wah, bagus, bisa dilihat tuh Keren, keren Cuman tantangannya kita harus mindahin ini dengan selamat Gimana caranya Nanti kita lihat Ini teman-teman nih Ini ada dua nih Ada dua yang mau kita eksekusi Yang pertama yang ini Ini sudah Sudah dosong kayaknya nih Mau dimindahkan Ini kurang lebih berapa tahun Pak? Ya lima lah ada Kitaran lima tahun nih Lima tahun Berarti yang sebelahnya ini Yang sebelah tanan kurang lebih hampir nama lah ini Karena bonggolnya Yang besaran ini sih Nah ini nanti kita coba Prosesnya Kalau yang ini Kayaknya sudah cukup Karena memang sudah Ada pengecilan Ya Ini pengecilan Nanti kita tunggal Perlahan-lahan Kita bongkar Selama-selama Kalau yang sebelah kanannya Nanti kita coba papas dulu Kita kecilin dulu Ya Nanti Waktu pas Pemindahannya Dia Perlu nutrisinya Gak terlalu besar Kasih anakarnya Gak terlalu besar Masih anaknya Yang pertama Yang sudah kiri Kita eksekusi Ada Modalnya Ini aja Sekarang kecil Nanti kita coba Kita gali tuh Si akarnya Sampai dimana Baru Nanti Setelah Sampai di ujungnya Baru Kita selamat menikmati itu juga ekspos akarnya nanti kan dari paralon itu dibuka itu kalau udah langsung ngegantung itu akarnya akar penampakannya sebelah ini akan langsung dieksekusi dipotong nanti diurup lagi baru nanti setelah sumber akar baru yang sebelahnya lagi yang merapat ke paping blok itu baru di diangkat seluruhnya langsung pindah ke pot bonggol sebelahnya nih sekalian mau diprogram juga jadi galinya bisa sekaligus teman-teman penampakan bonggol kelapa sayur kelapa sayur memang terkenal bandel apalagi kalau akarnya udah kuat beda dengan kelapa gading karena memang dia pelakarannya cukup besar ya kelapanya juga cukup besar selamat menikmati beli untuk melihat akarnya sudah sampai dimana sebenarnya dalam sini akarnya cuman ya ini ini udah goyangnya ini ada Pak ini nih betul nah disini ada akar yang belum jadi nih disini masih ini dia ke pentok ya karena enggak ada dari masih aman sih ini masih aman masih aman nanti ini kita kita tinggiin aja nih kita kita tinggiin nanti pakai bekas apa kita tinggiin nanti setelah itu sekitar dua minggu ya Pak dua minggu dua minggu sampai paling lambat itu satu bulan kita bisa lihat lagi nanti kita kita review lagi sudah sejauh apa nih perkembangan akarnya yang pertama kita angkat yang ini aja dulu yang ini kita papas dulu ini papas dulu deh biar kecil jadi biar biar enak pertumbuhan akarnya jadi yang kita prioritaskan yang ini dulu nih teman-teman ini nanti setelah satu bulan baru balik lagi kita eksekusi yang ini sambil nunggu yang ini nah konggolnya kira-kira sekitar diameter 10-15 cm 10-15 cm umur 5 tahun 5 tahun ya 5 tahun terus lagi panjangnya itu sekitaran 10 cm-an ada 10 cm-an 10 cm sekitaran ya ini tingginya kalau saya tapsir sekitar 1 meter lah kurang lebih kurang lebih kurang lebih 1 meter sampai di atas ya di atas inilah nanti juga kita papas juga nih sedikit biar akar ini dia fokus ke akar gitu ya nanti sambil jalan sambil nunggu ini satu bulan kita eksekusi yang lain gitu ya Badi ya oke benar-benar benar mudah-mudahan peminatnya makin banyak terutama yang bonggol-bonggol besar nah ini bonggolnya wah banyak banget nih bonggol bohai bonggol bohai namanya benar setuju saya silahkan ya nanti kalau mau jalan-jalan kalau kebetulan mampir ada di solear ada di tiga raksa di Kabupaten Tangerang bisa mampir nih ke sini kemana Pak Edi Dapur Seni Ibnu Sina channel ya ada di desa margasari kejamatan tiga raksa Kabupaten Tangerang Top Tangerang Gemilang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.